Halo semuanya, selamat datang di channel Hadinata Akademi Di video kali ini, saya akan membahas menaik penggunaan rumus SUMIFS dalam dunia kerja Nah, rumus SUMIFS ini adalah rumus yang penting ya dalam dunia kerja Rumus tersebut pastinya akan memudahkan kalian dalam mengatasi pekerjaan kalian Nah, rumus SUMIFS ini berfungsi untuk menyumlahkan nilai beberapa kriteria Nah, seperti apa contohnya? Langsung saja kita praktekan ya Nah, sebelum kalian new tonton video ini, saya ingatkan File yang digunakan pada video ini bisa kalian download secara gratis Nah, caranya kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file Maka file tersebut akan terdownload selamatis pada perangkat kalian Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekan bersama-sama ya Nah, di sini dapat data, berisikan data penjualan, ada data sales, ada produknya, ada cabangnya, dan ada jumlah penjualannya Nah, pada contoh yang pertama ini, kita akan coba menghitung berapa sih penjualan produk OPPO di cabang Bandung Nah, artinya di sini ada dua kriteria nih Nah, kita akan mencari penjualan produk OPPO Nah, maka produk OPPO adalah kreator yang pertama ya Nah, di cabang Bandung, maka kreator yang keduanya adalah cabang Bandung nih Nah, di sini ada dua kriteria Jadi, kita gunakan rumus yang namanya sumifs ya Ada S-nya di akhir Nah, kita praktekan langsung Kita klik sama dengan sumifs S-U-M-I-F-S Tab Nah, yang pertama kita akan mengisi sumring ya Nah, sumring kita akan mencari jumlah penjualannya Maka data penjualannya kita blok Seperti ini Titik koma Nah, di sini kita lanjut isi kriteria yang pertama Nah, kriteria yang pertama adalah produk OPPO OPPO ini terlaksa kepada data Data produk ya Maka data produknya kita blok Titik koma Lalu kita masukkan kriteriannya Yaitu OPPO Kita ketik tanah kutip OPPO Kita ketik tanah kutip titik koma Lalu kriteria yang kedua yaitu cabang Bandung Nah, bakal kita masukkan data cabang Seperti ini Titik koma Nah, kriteria adalah Bandung ya Klik, kita kutip Ketik Bandung Kita kutip, tutup kurung, enter Nah, siapun muncul ya OPPO cabang Bandung sebesar 170 unit OPPO Sini ya, OPPO Tambahnya hasilnya benar ya 170 unit Nah, jadi siap itu untuk penggunaan ya Penggunaan Redung Soundwave Contoh yang pertama ini Misalnya kita ubah produknya menjadi Vivo ya Vivo Di Jakarta yang gede Nah, ini misalnya ya Tinggal kita ubah saja kriterianya OPPO-nya kita ubah jadi Vivo Lalu Bandung-nya kita ubah jadi Jakarta Enter Nah, siapun muncul ya Hasilnya adalah 0 Kenapa 0? Karena ada Tidak ada produk Vivo di cabang Jakarta gitu ya Misalnya kita ubah Nah, Vivo Bandung Nah, Bandung-nya kita ubah jadi Jakarta misalnya ya Nah, dia akan berubah otomatis gitu ya Berhasilkan data penjualan yang ini Jadi dengan rumus hapus ini Kita bisa mencari Nilai dengan beberapa kriteria secara cepat dan tepat Walaupun datanya yang sangat banyak gitu ya Jadi pastinya rumus tersebut akan memudahkan kita Dalam menyesuaikan pekerjaan yang kita miliki Oke, jika sudah paham Kita coba ke contoh yang berikutnya Kita klik di sini, seat 2 Nah, di sini dapat table penjualan ya Ada data tanggal Merknya Unit terjual Dan pendapatannya Namun di sini Lebih banyak datanya gitu ya Nah, di dalam bidang kerjaan juga Datanya juga akan sangat banyak gitu ya Tergantung dengan skala perusahaan yang Kalian kerjakan Nah, di sini ada Data yang akan kita coba cari Nah, misalnya Toncaknya di sini Kita akan mencoba mencari jumlah unit terjual Dari merk Samsung Bulan Agustus Jadi ada dua kriteria nih Merk Samsung Dan bulan Agustus Jadi Tanggal dan merk Nah, sama sih tadi Kita gunakan rumus yang namanya Sum if Jika dua kriteria Atau lebih ya Bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya Kita gunakan rumus sum if Oke, kita coba Klik sama dengan sum if Tab Kita akan mencari jumlah unit terjual Maka kita blok data unit terjualnya Kita klik data yang paling atas Lalu tekan Control si bawah Nah, dia akan blok data secara matis Dari yang paling atas sampai data yang paling akhir gitu ya Jika sudah Klik koma Nah, kredit yang pertama adalah Merk Samsung Maka data merk Kita blok Sama seperti tadi Control si bawah Titik koma Nah, kredit yang pertama adalah Samsung Maka kita ketik Tanda kutip Samsung Tanda kutip Titik koma Kedua yang kedua adalah Bulan Agustus Nah, disini tanggal 1 Awalnya tanggal 1 Bulan 8 Tahun 2023 Sampai 31 Bulan 10 2023 Jadi disini kita hanya menghitung Bulan Agustusnya saja Maka kita blok saja dulu Kredit yang pertama Data tanggal Control si bawah Titik koma Lalu kredit yang kedua adalah Nah, disini kan kita akan menghitung Bulan Agustus saja Maka kita masukkan terlebih dahulu Tanah kutip Lebih besar Sama dengan Lebih besar atau sama dengan Tanggal 1 Atau kita kaitkan 01 Garis miring Bulan Agustus Yaitu Bulan 808 Tahun 2023 Tanah kutip Titik koma Nah, akhirnya yang ketiga Kita masukkan lagi Sama seti kredit yang kedua Tanggal kita blok Titik koma Nah, disini kita kutip Kurang dari Akhir bulan dari tanggal Akhir bulan dari bulan ke-8 gitu Misalnya tanggal 31 Garis miring 08 Garis miring 2023 Tarik kutip Tutup kurung Tekan enter Nah, siapun muncul ya Jumlah unit terjual dari merek Samsung Dan Agustus Sebesar 57 unit Nah, kita cek Ini Samsung gitu ya Samsung Ini Samsung gitu ya Jadi ada 2 Sebesar 57 unit ya Saya benar ya Nah, jadi seperti itu Untuk contoh yang kedua ya Dia gabungan antara merek dan tanggal Selanjutnya Kita coba yang ketiga Di sini total unit terjual bulan Agustus Ya, sama sih tadi Gunakan rumus sum if Sum if Datanya Kita akan menghitung unit terjual Maka kita blok unit terjual Titik koma Yang pertama adalah Data Tanggal Titik koma Kita masukkan Tanda kutip Lebih besar Sama dengan 01 Garis miring 08 Garis miring 2023 Tanda kutip Titik koma Ketiga yang kedua Sama sih tadi Tanda tanggal kita blok Titik koma Titik koma Ketiga yang kedua Kita masukkan Tanda kutip Kurang dari 31 Garis miring 08 Garis miring 20 23 Tanda kutip Tutup url Enter Nah, setiap pun muncul ya Sebesar 636 menit Nah, untuk contoh yang terakhir Kalian bisa coba kerjakan ya Total pendapatan bulan Oktober Berapa hasilnya Kalau kalian sudah kerjakan Hasilnya kalian bisa tulis di kolom komentar Kita bisa mengkoreksinya bersama-sama ya Nah, jadi Seperti itu teman-teman Penggunaan dari rumus Amis Dalam dunia kerja Semoga kalian paham Jika ada yang ingin tanyakan Silahkan kalian tulis di kolom komentar Jangan lupa Klik like dan subscribe channel ini Karena channel ini akan memampilkan Video yang bermanfaat setiap hari Terima kasih telah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat Terima kasih telah menonton video ini